Di saat itu, Liang berencana membantu Mo Yi untuk mendapatkan kitab jurus tapak Wu Ji yang berada dengan Yu Jin. Karena itu merupakan teknik rahasia yang hendak diambil oleh Mo Yi untuk dibawa ke sekte wudang. Liang berkata untuk merebut kitab itu terasa mustahil karena seperti yang mereka tahu, Yu Jin saat ini jauh lebih kuat. Maka dari itu ia memiliki ide untuk melawan Yu Jin bertarung. Karena dengan begitu, setiap jurus yang digunakan oleh Yu Jin bisa ia ingat dan ia tulis ke dalam sebuah buku. Tuan Lu mengizinkan mereka melakukan apapun namun dengan satu syarat, mereka tak boleh membunuh Yu Jin dan yang lainnya. Di dalam penjara Goa, mereka mendapatkan makanan yang diberikan kepada mereka. Saat memakan makanan itu, Guru Hui Ke menyadari terdapat racun pelemah di dalam makanan itu. Yu Jin dan Xiao Er seketika memuntahkan makanan tersebut. Namun Hui Ke berkata kalau racun itu tidak mematikan. Lebih baik mereka makan makanan tersebut daripada masuk angin karena tidak makan. Alhasil, meskipun terdapat racun, mereka pun terpaksa memakannya. Setelah itu, Liang mencoba masuk ke dalam penjara Goa untuk berduel dengan Yu Jin. Ia pun menggunakan penutup wajah supaya Yu Jin tidak mengenalinya. Saat tiba di bawah, Liang lalu melemparkan pedang kayu kepada Yu Jin. Dan seketika langsung menyerangnya. Terima kasih telah menonton! Setelah menyerang Yu Jin, Liang berusaha naik lagi ke atas. Yu Jin yang hendak mengejarnya sudah tidak bisa karena tali untuk naik ke atas sudah ditarik kembali. Liang lalu memaksa ingin bertemu dengan Tuan Lu. Namun tindakannya dihentikan oleh Mo Yi karena Tuan Lu saat ini sedang beristirahat. Di sana Liang sangat marah dengan tindakan dari Tuan Lu karena ia mengetahui kalau Yu Jin saat ini terkena sebuah racun. Maka dari itu, di saat ia mencoba menyerangnya tadi, Yu Jin tidak sama sekali menggunakan jurus bela diri dari jurus tapak Wu Ji. Ternyata itu ulahnya Mo Yi, bukan ulah dari Tuan Lu. Mo Yi sesaat berkata ia sengaja memasukkan racun di makanan Yu Jin. Karena apabila Yu Jin dalam posisi prima, maka Liang pasti dengan mudah dikalahkan. Dan bisa saja penyamarannya saat ini akan ketahuan. Di lain sisi, Yan Er saat ini sedang mengajari jurus bela diri dari sekte Kunlun kepada Suling. Agar kelak, Suling bisa jauh lebih kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Singkat cerita, Yu Jin dan yang lainnya mulai berpikir siapa orang yang telah menyerangnya kemarin malam. Di sini ia teringat kalau orang itu menyerang dengan beberapa jurus dari berbagai sekte. Yui Jin akhirnya teringat kalau orang yang bisa menggunakan jurus bela diri dari berbagai sekte adalah Liang. Karena Liang sangat terobsesi menjadi pendekar pedang yang terkuat. Namun mereka masih bingung apabila itu benar adalah Liang, kenapa Liang tiba-tiba menyamar dan menyerang mereka. Hui Ke berkata apabila orang itu datang lagi, Yu Jin harus bisa mengalahkannya. Namun Yu Jin menjawab saat ini tenaga dalamnya sudah tidak ada. Karena terkena racun pelemah gara-gara memakan makanan kemarin. Hui Ke menjawab untuk bisa mengembalikan tenaga dalamnya, Yu Jin harus makan minimal satu hari sekali. Karena hal itu bisa membuat tenaga dalam Yu Jin bisa kembali pulih. Singkat cerita esok hari pun tiba. Kini Liang kembali turun ke dalam goa dan hendak melakukan pertarungan lagi. Namun sesaat Yu Jin menolak untuk bertarung karena saat ini temannya, Guru Hui Ke, sedang sakit parah. Liang lalu menghampiri dan memeriksa kesehatan Guru Hui Ke. Menyadari Hui Ke sedang sakit, ia pun tak jadi bertarung dan memilih untuk kembali naik ke atas. Ternyata semuanya itu hanyalah akal-akalan mereka saja dan Hui Ke sengaja menggunakan tenaga dalamnya supaya terlihat sakit. Hal tersebut untuk menguji pria tadi dan membuktikan apakah pria itu benar-benar Liang atau bukan. Singkatnya, Liang kembali ke sana dan menyuruh para penjaga untuk memberikan obat-obatan kepada Yu Jin dan yang lainnya. Obat-obatan itu pun diturunkan ke bawah. Hui Ke yang melihatnya langsung mengetahui kalau kendi itu berisikan obat yang dapat mengembalikan tenaga dalam mereka. Dari sinilah, mereka menyadari kalau pria tadi adalah Liang. Karena kalau bukan Liang, tak mungkin pria itu mau membantu mereka dan memberikan obat. Di lain sisi, beberapa pasukan memberikan informasi kepada Simon. Kalau saat ini, sekte lembah kesedihan telah menahan tiga orang pendekar. Yang satunya adalah seorang biksu. Dan dua orang lainnya merupakan seorang pria dan wanita paruh bayah yang berasal dari sekte wudang. Su Ling yang mendengarkan pembicaraan mereka seketika menyadari kalau orang-orang itu pasti Yu Jin dan Xiao Er. Ia bersama Yan Er memohon kepada Simon untuk membantu mereka menyelamatkan ketiga orang itu. Karena salah satunya adalah adik dari Su Ling. Akhirnya, Simon menyetujui mereka berdua untuk turun gunung dan pergi menyelamatkan Yu Jin dan yang lainnya. Namun, dengan satu syarat. Setelah mereka berhasil, mereka berdua tidak boleh membawa siapapun orang lain kembali ke sekte Kun Lun. Su Ling dan Yan Er menyetujui persyaratan itu. Dan mereka pun segera pergi dari sana. Di lain sisi, Hui Ke meminta Yu Jin. Apabila pria itu datang kembali, ia tak boleh menggunakan jurus bela diri tapak Wu Ji. Yu Jin harus bisa melawan tanpa menggunakan jurus apapun. Karena ia curiga, pria tersebut berniat mencatat setiap gerakan bela diri milik Yu Jin saat ini. Tak lama kemudian, pria itu datang kembali. Sesaat, ia mengecek kesehatan tubuh Hui Ke. Dan setelah itu, ia memberikan pedang kepada Yu Jin dan langsung menyerangnya. Di sini, Yu Jin menguji pria itu dengan menggunakan jurus bela diri tapak Wu Ji. Hasilnya, pria itu tidak melawan, melainkan hanya menghindar saja. Namun apabila Yu Jin tidak menggunakan bela dirinya, pria tersebut terus saja menyerangnya. Mengetahui kalau pria tersebut adalah Liang, Yu Jin dengan cepat mengarahkan pedang kayu miliknya untuk membuka masker pria itu. Dan dugaan mereka ternyata benar, pria tersebut adalah Liang. Karena dirinya telah ketahuan, Liang segera pergi meninggalkan tempat itu. Lalu tak lama kemudian, Liang menemui Tuan Lu. Di sana ia meminta Tuan Lu untuk membebaskan Yu Jin, Xiao Er, dan Hui Ke. Akhirnya di sini ia pun berkata jujur, kalau selama ini ia bersama Mo Yi hanyalah berbohong. Yang sebenarnya terjadi adalah, Yu Jin dan yang lainnya bukanlah utusan dari sekte Kun Lun untuk melawan sekte lembah kesedihan. Melainkan semuanya ini hanyalah akal-akalan dari Zicheng. Untuk mengadu domba sekte Kun Lun dengan sekte lembah kesedihan. Tidak hanya itu, Liang juga berkata kalau Mo Yi merupakan anak dari Mo Chang Lang yang merebut sekte Wudang. Dan mereka ingin mencuri dan merebut kitab jurus tapak Wudang yang dimiliki oleh sekte Wudang yang saat ini kitab itu bersama dengan Yu Jin. Karena semuanya telah terbongkar, kini Mo Yi dan Zicheng mengakui semuanya. Hal tersebut membuat Tuan Lu menjadi sangat marah. Liang bersama Tuan Lu akhirnya bertarung melawan mereka berdua. Namun karena kalah kekuatan, Tuan Lu berserta Liang berhasil dilumpuhkan oleh Mo Yi. Di lain sisi, Yan Er bersama Suling tak sengaja bertemu dengan anak buah dari Tuan Lu. Mo Yi sangat marah kepadanya karena sudah berani menahan Yu Jin. Ia mengatakan kalau semuanya ini ulah dari Zicheng yang hendak mengadu domba kedua sekte mereka. Dan ucapan dari Zicheng adalah bohong. Mendengarkan hal tersebut, pria di sana lalu membantu Yan Er untuk menunjukkan jalan ke goa penjara. Agar bisa menyelamatkan Yu Jin dan yang lainnya. Singkat cerita, kini Tuan Lu bersama Liang dikurung ke dalam goa penjara. Di sana Tuan Lu meminta maaf kepada mereka karena sebelumnya ia tidak tahu kalau saat ini ia sudah dibohongi oleh Zicheng. Tidak hanya itu, Liang juga meminta maaf kepada Yu Jin atas kesalahannya yang sudah ia perbuat. Ia mengaku salah karena sempat ingin memanfaatkan Yu Jin. Oleh karena itu, mereka berdua pun kembali baikan. Saat ini Yan Er bersama yang lainnya berusaha menyelamatkan mereka yang terjebak di dalam goa. Namun lagi-lagi tindakan mereka dihentikan oleh Mo Yi bersama pasukannya. Pertarungan sengit pun terjadi di sana. Pria anak buah Tuan Lu sesaat dibunuh oleh Mo Yi. Namun ia masih bisa bergerak dan berhasil menurunkan tali untuk bisa membawa mereka yang di bawah agar bisa naik ke atas. Liang, orang pertama yang berhasil naik. Lalu ia pun membantu mereka untuk melawan Mo Yi. Terima kasih telah menonton! Karena merasa kalah kekuatan, Mo Yi bersama anak buahnya memilih untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya, satu persatu mereka berhasil naik ke atas. Lagi-lagi Liang meminta maaf karena semuanya ini kesalahannya yang sempat termakan hasutan dari Mo Yi dan bekerja sama dengannya. Di lain sisi, Zi Cheng menemui pria bertopeng dan mengatakan kalau ia telah gagal mengadu domba kedua sekte saat ini. Melihat hal tersebut, Wu Niang segera membunuhnya di tempat.